Halo sahabat mancing di video kali ini saya kebetulan tadi sebenarnya mau mancing udang menggunakan joran yang kita buat kemarin bersama mas koboy di belakang ini tiba-tiba pas kita lihat air sungai kondisinya sekarang itu tiba-tiba jernih cuy nggak tahu kenapa padahal kemarin kemarin itu masih keruh dan kebetulan lagi saya ketemu dengan bapak yang terancam punah di sana padahal rencananya kita tadi mau mancing di seberang tapi pas kita lewat di atas jembatan ini kita melihat satu sosok bapak yang sudah terancam punah di bawah situ ternyata nah dia mancing juga disini akhirnya kita putuskan buat menemani dia sekalian kita coba mancing pakai joran yang saya ciptakan sendiri cuy semoga aja ini bisa beruntung Oke Bro kita pakai cacing aja disinilah tempat yang kita pakai hari ini cacing kebetulan Bapak terancam punah disini sudah lama Om disini mancing Om sudah lama mancing sudah dapat Aduh pemirsa belum apa-apa pemirsa waduh tekanannya terlalu tinggi pemirsa aduh aduh patah pemirsa lanjutlah aduh payah payah deh nanti kita sambung intinya ini adalah percobaan pertama nah oke lah nah segitu dululah nah pemirsa karena saya masih mau berjuang menggunakan pancing yang saya buat sendiri walaupun baru satu kali lempar patah tapi nggak papalah aduh nah nggak papa coy kita berusaha kita berusaha kita ikat dululah pokoknya sampai tetes darah penghabisan lah ini kita harus tetap berjuang pemirsa yang beriman saya sudah berusaha semaksimal mungkin ini untuk bisa menggunakan joran yang saya buat kemarin tapi apa daya cuy aduh dia belum berterang dia sudah kalah nah oke lah untungnya mas koboi bawa satu pancing lagi di bawah situ terpaksa kita pakai yang itu ajalah oke bro sabar ya bro besok saya bakal buat lagi yang lebih bagus kalau teman-teman punya saran coba komen di bawah kita buat yang lebih hebat oke cuy ah kacau banget ini cuy karena pancing yang kita udah buat kemarin gagal sekarang saya bakal nyobain pancingnya mas koboi saya coba di sini ajalah oke bro uh 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 strike uh strike wuhh strike wuhh keberuntungan yang hakiki cuy nah strike pertama bro langsung dapat ikan milah saiznya mantap orang yang tampan orang berdua ini Bapak yang terancam punah sama mas koboi belum dapat apa-apa dia cuma dapat ikan tawas kecil padahal tadi dia menyumbungkan diri Oke lanjut sekarang saya akan menghancurkan ikan-ikan di sini kawan ke Terima kasih banyak doanya Mari kita buang dan ikannya di sini pasti habis kalau si Ammar sudah mengamuk habis-habis pemirsa Hai saya sendiri sudah strike satu ikan milah dan bapak terancam punah itu sudah menaikkan kalau tidak salah dia dua atau tiga ikan karena disini ada ikan milah yang besar jadi target kita itu ikan milah yang besar sekitaran hai 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 Kami bertiga itu mengalami persaingan yang cukup ketat Karena bapak terancam punah juga itu sudah strike ikan Sementara di kubu sebelah kanan dari klub dusun sebelah itu Masih belum dapat mungkin karena keberuntungannya kurang Saya sendiri sudah strike satu ikan nila Dan bapak terancam punah itu sudah menaikkan Kalau tidak salah dia dua atau tiga ikan taos Karena disini ada ikan nila yang besar Jadi target kita itu ikan nila yang besar tadi Sekitaran berapa itu? Lima jarian lah Lumayan besar kalau untuk ukuran ikan nila di sungai Wih, bapak ini, bapak ini, bapak terancam punah Apa maksudnya ini bapak terancam punah? Wih, di tengah-tengah persaingan yang sangat-sangat ketat Bapak terancam punah dapat ikan taos Wih, mantap Caca Oke lanjut Mas Kebo lagi mencari cacing di sana Soalnya pancinya nggak ada yang makan cuy Ini kotor Oke dui Jadi sambil mancing di kolong jembatan Saya juga mau cerita Jadi semalam itu saya Bareng istri Habis check up lagi di dokter Dokter kandungan Kita habis USG Dan kata dokter Rencana persalinan itu Kalau nggak salah sekitar tanggal Berapa ya? Tanggal 19 atau tanggal 25 Kalau saya nggak salah Kondisi bayinya sekarang Alhamdulillah beratnya 2,9 Kurang Pokoknya kurang sedikit Mencapai 3 kilo Makanya sekarang ini saya Sering-sering berdoa lah Untuk istri saya Biar nanti proses persalinannya itu Lancar Dan sekarang saya mancing lagi Bersama mas koboy di kota penja Ini dekat dengan kampung saya Nanti kalau misalkan Pintunya udah jadi Sama jendela udah jadi di rumah Rencananya Istri pengennya Kita tinggal dulu disitu Biar kita bisa siap-siap Kalau ada apa-apa Kita langsung ke rumah sakit Jadi tadi pagi saya udah Ke rumahnya Tukang Tukang pintu Sama tukang jendela Katanya Daun jendela Sama pintunya Lagi dikerjain bro Doain ya Biar cepat kelar Biar kita bisa masuk Ke rumah Untuk ditempati Buat Bertinggal Bertinggalkan Oke mas koboy Sudah dapat kah Belum dapat lagi Mas koboy belum dapat disini Nah Nah Kita balik dulu Karena kita belum makan siang Lagian juga disini Kita udah mancing Satu setengah Atau dua jam Ternyata gak ada sambaran Sama sekali bro Mas koboy hari ini Kasihan Enggalau Dia gak dapat ikan Sama sekali Saya Alhamdulillah Cuma dapat satu Tapi ya Disyukurin aja lah bro Nanti sore Kalau masih ada waktu Kita cari lagi spot Yang lebih asyik Aku Aku Rindu Kamu Aku Akan pulang Mas Mas Malap Semang Kerinduan Yang Terpandang Oke Kita lolos Mas Ke Jakarta Oh pemirsa Mel pokoknya Mbak pemirsa Ini sekarang Saya lagi cari spot Yang lebih Bagus Daripada yang tadi Bersama Siapa lagi Kalau bukan Si itu pemirsa Mel pokoknya Mas koboy Ini Saya harus Beli kopi Soalnya Tadi saya Mengantuk lagi Sebenarnya Saya kurang tidur Dari kemarin Karena saya Mau mendaptar Caleg Kita akan Mancing Di tempat yang kemarin Soalnya Sekarang Kita sudah punya Cacingan Oke bro Cacingan Kita sudah sampai Kawan Di lokasi Mancing Ini lokasi Mancing Yang kemarin Karena kebetulan Kita lihat Ikan nila Makanya Kita Sengaja Bawa Umpan Cacing Di sini Semoga Aja Disambar Tadi pagi Kita mancingnya Kurang beruntung Tidak tahu Yang sial Siapa Apakah Saya Atau Bapak Yang saya Temani Tapi Biasanya Bapak Yang saya Temani Ini Sial Dia Tidak Dapat Tadi Cui Iya Bapak Tadi Zoom Kemarin Dapat Satu Disini Sekarang Giliran Saya Lagi Tuhan Itu Adil Oke Mana tadi Tadi Perasaan Ikan nilanya Main Oh Disana Dia Kita Lempar Tepat Di Para Perkumpulan Oke Semoga Aja Langsung Disambar Cui Wih Mingat Ini Dimakan Kelampung Kelampung Cui Wih 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 Dimakan Ternyata Cui Ikan Apa Ini Wih 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 Benarkan Wih Bro Lihatlah Kutulis Apa Namamu Untuk Merumpakan Wih Semua Keraguanku Mungkinkah Kita Kan Lanjut Wih Saya Dapat Satu Ini Ikan nila Kedua Saya Untuk Hari Ini Bro Size Lumayan Mantap Kan Wih Baru Lempar Langsung Dapat Nah Tadi Saya Sudah Dapat Satu Sekarang Kita Coba Lagi Saya Tadi Lihat Ada Disini Di Ranting Ranting Kecil Ada Komplotan Anak Ikan Disini Lagi Pada Main Semoga Jampan Saya Disambar Ini Dia Langsung Dihajar Mana Kau Aduh Habis Bro Kita Ulang Dimakan Lagi Kan Tentang Dulu Oh Strike Kan Wih Wih Ikan Nila Lagi Berdansa Bersama Kawan Kawan Mantap Jiwa Hei Kawan Hei Kawan Saya Mendapatkan Lagi Ikan Nila Dan Mas Kiboy Tak Dapat Disini Saya Suruh Duduk Tak Mau Duduk Santai Sajalah Mantap Lanjut Kita Hancurkan Oke Bro Dan Sekarang Pelampunya Mas Kiboy Kok Tiba Tiba Ada Disitu Haduh Gak Papalah Kita Lempel Saja Juga Disitu Saya Sudah Dapat Dua Tadi Mas Koboy Pelampunya Juga Ditarik Tarik Kini Saatnya Kita Bernyanyi Bersama Sama Sambil Mengucapkan Basmala Oke Mantap Lanjut Nah Dimakan Lagi Bro Wih Dapat Dapatkan Lagi Cintaku Cintaku Kau Kawanku Yang Budiman Budiman Ikan Apa ini Wih 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 ular kobra Wih cuy kau tengok kau tengok Hai weh tampilannya luar biasa saya dapat ular kobra bro kirain tadi dapat ikan emas di sini mantap ini dia jadi karena saya dapat ikan gabus gede cuy ini dia nah mantap ini kita rilis lah suatu saat kalau kita mau casting kita kita casting yang ini ya cuy Oke cuy kita rilis ini si hamawering biarkan dia berkembang dengan baik silahkan kau menuju ke tempatmu Wahai kawan ku Hei gue carilah kau punya kawan sekarang Hai wih dimakan lagi namanya jadi dimakan lagi bro ini kita belum ganti cacing oh 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 nah weh ikan apakah ini nih ikan yang keberapa ini kelima nah ini kalau di nrekang sendiri ini disebutnya ikan kirang ini ikan tulangnya minta ampun cuy sejuta umat jadi ini kita rilis aja lah biar dia berkembang biak ini dia up hei hei kau mau masih hidup kah Oke lanjut Oke hari ini saya puas mancing bersama dengan mas keboy karena sekarang sudah mau maghrib cuy besoklah kita mancing lagi di sini sambil bakar-bakar kalau ada waktu Oke sampai disini dulu ya videoku hari ini sampai disini dulu ya Oke bro wabillahi tapi kuali daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kematurian wabarakatuh selamat menikmati